Terima kasih Anda masih bersama Kompas Gorontalo. Saudara tak ingin berputus asa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seorang narapidana di Lapas kelas 2A Gorontalo mengais rezeki dengan membuka jasa cuci kain sesama penghuni Lapas. Setahun bekerja sebagai pencuci kain, warga binaan yang terjerat kasus korupsi tersebut kini bisa berpenghasilan dari Rp700.000 hingga Rp1.500.000 per bulan. Menjadi narapidana di Lapas kelas 2A Gorontalo dan jauh dari sana keluarga bukanlah menjadi halangan bagi Ganjar Nurdiansyah untuk bisa menghidupi keluarganya. Dari dalam Lapas, Ganjar akhirnya bisa memenuhi kebutuhan istri dan anaknya dengan membuka jasa pencucian kain kepada warga binaan lainnya. Pria yang biasa di Sapa Akang ini terpaksa harus melakoni pekerjaan mencuci kain karena ia harus menghidupi anak dan istrinya meskipun menjadi warga binaan. Sebagai tulang punggung keluarga, Ganjar pun menawarkan jasa pencucian kain kepada warga binaan lainnya dengan harga Rp1.000 per lembar. Satu tahun bekerja sebagai jasa pencucian kain, kini ia sudah bisa menghasilkan uang Rp700.000 hingga Rp1.500.000 per bulan. Uang dari hasil mencuci kain ini selain digunakan untuk kebutuhannya di dalam Lapas, sebagian lainnya ia kirimkan ke anak dan istrinya yang berada di Bandung melalui petugas Lapas. Awalnya itu ada teman sekamar yang, ih kalau mau katanya silahkan cuci saja baju saya. Awalnya begitu. Pada saat satu bulan pertama setelah saya masuk, ya saya bilang bersedia. Sudah. Imbalannya gimana? Imbalannya ya Rp1.000 itu per lembar. Kalau pas lagi banyak ya bisa sampai Rp1.400.000, Rp1.500.000, 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 Rp1.500.000. Kalau lagi sepi ya sekitar Rp600.000, Rp700.000. Di atas ratusan saya titip biasanya. Titipnya kasih apa? Itu petugas di sini. Tugas. Nah, untuk ngirimnya kan gimana? Beliau yang bantu untuk kirim, Pak. Sementara itu, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas 2A Gorontalo, Kasdin, mengatakan untuk mendukung upaya ganjar, Lapas Kelas 2A Gorontalo berencana akan mengadakan mesin cuci untuk memberikan pengembangan kreativitas ataupun bidang usaha kepada warga binaan lainnya. Kasdin menilai meskipun jasa pencucian ini tidak harus memiliki kealian khusus, namun jasa pencucian ini bisa dijadikan satu pekerjaan oleh warga binaan untuk mendapat penghasilan. Kami belum melakukan untuk program pencucian, tetapi sudah ada rancangan dari kami untuk memberikan fasilitas dalam hal mencuci ini. Kami kemarin sudah berpikir untuk mengadakan mesin cuci dalam rangka untuk membantu warga binaan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya ini. Sebelumnya, Ganjar Nurdiansyah yang merupakan warga Bandung Jawa Barat ini menjadi narapidana di Lapas Kelas 2A Gorontalo sejak tahun 2019 karena terlibat kasus korupsi salah satu proyek di Gorontalo. Akibat perbuatannya tersebut, ia difonis lima tahun penjara oleh pengadilan tindak pidana korupsi Gorontalo. Mamat Kaida, Kompas TV Gorontalo